What's up guys, oke di video ini gue bakal ngajarin cara ngebenerin HP, Apple, iPad, iPhone, iPad atau iPod yang stuck di logo iTunes seperti ini Oke, caranya pertama kalian harus reboot HP kalian dulu di reboot Cara nge-reboot HP itu caranya kalau pencet home button ini dan lock screen button yang ini barengan berdua sampai HPnya nge-restart kayak gini Ditahan langsung, dua-duanya dipencet ditahan, oke udah mati, udah Oke jadi siapkan kabelnya dulu colok, harus colok dulu yang kabel kepalanya colok, baru yang ini Jadi kita tekan home screennya, tahan, dan masukkan kabel datanya, berusamaan, dan ditahan Tahan, nah biarin kayak gini, tekan terus, tahan dan dilepas, sampai keluar lagi iTunes lagi Oke, nah kayak gini kan keluar Keluar lagi iTunes, udah kita tolok HPnya Nih, jadi iPhone yang udah kayak gini, ada dua pilihan Kalau udah iPhone kalian bisa masuk, berarti udah sukses prosesnya Tapi kalau kalian masukkan HPnya Sama kabel datanya barengan, tapi nggak keluar di logo Di aplikasi iTunesnya di dalam, berarti ada masalah dengan kabel data kalian Mungkin kabel datanya bisa jadi rusak Atau, sorry ada yang bajakan mungkin Jadi pakai yang baru Dan yang bisa connect ke laptop Jadi bisa Kalian back up, restore, atau update Oke, jadi kalau udah gitu Kalian tinggal restore HPnya Kalian pencet restore Atau update Supaya logo iTunesnya Hilang Jadi, kalau gue cuma sebagai contoh Jadi gue nggak bakal restore atau update Gue bakal cancel Oke Oke, jadi kayak gitu caranya Jadi gue bakal cancel Gue bakal eject HPnya lagi Eject iPhone Oke Dan kalau udah Tinggal di reboot lagi Pencet home button Dan juga lock screen barengan Sampai mati Iy... Kalau udah gitu Ngenyalin handphone-nya Reboot Di reboot lagi Seperti kayak gini Kayak semacam direfresh gitu Gue kurang tau namanya apa Pencet lock screen Dan juga Tanda plus Tanda plus Plus Tanda plus buat naikin volume HP Barengan sama lock screen Buat nyalain Satu, dua, tiga Oke, kalau udah Diemin HPnya Satu, dua, tiga Tanda plus Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke guys HPnya udah balik lagi Seperti semula Dan logo iTunes-nya Sudah hilang Terakhir Kalau kalian udah nonton video ini Dan kalian masih punya beberapa pertanyaan Kalian bisa tanya gue langsung Kalian bisa private chat dari Instagram gue Dan tanya gue dari situ Nama Instagram gue Adis taladik Oh, nanti gue bisa tulis di bawah Jadi terima kasih banget Kalau kalian udah nonton video ini Semoga aja videonya bermanfaat bagi kalian Kasih kalian beberapa ilmu Kalau kalian merasakan bermanfaat Kalian bisa kasih gue like Dan subscribe channel gue Dan oke itu aja Terima kasih banyak Peace out Thank you